Misteri di Sakura's Full Simulator Part 10 Kenapa petinju di sekolah tidak pernah pulang ke rumah? Apakah mereka tidak punya rumah? Setiap sore ada dua ekor kuda yang tiba-tiba muncul di halaman dekat lapangan sekolah. Siapakah yang membawa kedua ekor kuda tersebut? Ada karakter laki-laki yang berambut merah berbaju hijau yang kerjaannya berjalan-jalan mengelilingi kota Sakura. Karakter itu bernama Ayumu. Kenapa namanya mirip dengan karakter Ayumi ya? Siapakah sebenarnya karakter tersebut? Kenapa ada pesawat alien berbentuk kepala beruang? Milik siapakah pesawat tersebut? Ada robot alien yang jumlahnya puluhan. Mereka hanya menyerang karakter yang hanya menyerang mereka. Kenapa robot alien tersebut tidak menyerang juga warga kota Sakura yang lainnya? Kenapa dua murid Yakuza ini tidak pulang ke rumah mereka pada malam hari? Sedangkan murid lainnya dan para guru sudah pulang dari sekolah tersebut. Apa sebenarnya yang dikerjakan dua murid Yakuza itu di sekolah? Kemana kah Mio ketika malam hari? Sedangkan Yuta sudah tidur di rumahnya. Apakah Mio suka bermain hingga larut malam? Kenapa Yuta tidak mencari Mio?